Intro Sesuai dengan keputusan dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Evaluasi untuk PPKM di Jawa-Bali dilakukan setiap satu kali seminggu Sementara untuk luar Jawa-Bali akan dilakukan setiap satu dalam dua minggu Pada malam ini kami diperintahkan oleh Bapak Presiden Untuk menyampaikan keputusan tersebut ke publik Setiap langkah yang pemerintah ambil Tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek Serta masukan-masukan dari berbagai ahli dalam bidangnya Penanganan di luar Jawa-Bali tentunya tidak bisa serta-merta Dibandingkan dengan Jawa-Bali Karena tantangan di luar Jawa-Bali Lebih besar dari tantangan di dalam Jawa-Bali Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia Dengan struktur penanganan sekarang ini Menurut hemat saya sudah sangat baik Karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini Sedangkan Menko Perekonomian Pendan saya adalah sebagai komando-komando wilayah Atau komando lapangan Seperti organisasi di militer juga Tidak mungkin satu komando untuk semua itu Karena itu melihat luas rentang kendalinya Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian Untuk menangani luar Jawa Dan saya menangani Jawa-Bali Saya pikir sudah keputusan yang paling tepat Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 Yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa-Bali Menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan Dari data yang didapat Penurunan telah terjadi hingga 59,6% Dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu Momentum yang sudah cukup baik ini Harus terus dijaga Untuk itu atas arahan Presiden Republik Indonesia Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali Akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021 Berkait keputusan ini Akan dituangkan dalam instruksi mendagir secara lebih detail Dalam proses keputusan detail ini pun Kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak Misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya Sehingga detail-detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi Selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit Juga terjadi di sebelumnya anglomerasi di Jawa-Bali Kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali Untuk itu pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini Untuk menurunkan laju penambahan kasus Tim kami sekarang sedang bergerak ke sana Dan saya sendiri juga nanti akan pergi mengunjungi kedua daerah ini Selain jumlah kasus kami juga melihat laju penambahan kematian di Jawa-Bali Semakin menurun Meskipun kondisinya masih bisa dikatakan fluktuatif di masing-masing provinsi Pemerintah juga sangat mewaspadai kenaikan mobilitas yang tercemin dari Kenaikan indeks komposit pasca 26 Juli terhadap kenaikan kasus konfirmasi ke depannya Hari ini tentunya akan kami pantau sampai minggu depan Mengingat adanya jeda 14 sampai 21 hari Dari perubahan indeks komposit terhadap penambahan kasus Dan ini kami lakukan secara ilmiah Dengan bekerjasama dengan Facebook Dan juga bekerja dengan Google Dan bekerja juga dengan NASA Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 Yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti Terdapat 26 kota atau kabupaten Yang turun dari level 4 ke level 3 Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian Dalam penilaian karena kami temukan adanya input data Yang merupakan akumulasi angka kematian Selama beberapa minggu ke belakang Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian Menyangkut ini pun kami sekarang terus bekerja keras Untuk mengharmonisasi data Dengan itu juga memperbaiki silacak Kami membentuk tim khusus untuk menangani wilayah-wilayah Yang memiliki lonjakan kasus kematian yang signifikan Dalam beberapa minggu terakhir yang seperti kami lakukan di Yogyakarta Setelah kami kembali dari Yogyakarta Kita evaluasi angkanya Kita temukan di sana sini yang perlu diperbaiki Selain perkembangan kasus COVID-19 Saya juga akan sampaikan perkembangan yang terus Membaik dari pelaksanaan 3M Testing dan tracing Serta capaian vaksinasi Dan saya terima kasih juga kepada TNI Polri, Pemda Semua pihak mahasiswa Anak-anak muda kita yang telah Bahu-membahu bekerja untuk mensukseskan ini Tepat Tuhan mengenai menggunakan masker Telah mencapai 82% Meningkat 5% dibandingkan bulan Februari-Mar Dan ini pekerjaan yang tidak mudah Dan kami himbau juga pada sempatan ini Supaya seluruh masyarakat Membudayakan untuk memakai masker ini Karena kita mungkin akan hidup Dalam bertahun-tahun ke depan Dengan masker ini Karena ini salah satu alat di samping vaksin Untuk mencegah penularan varian Delta Dalam hal peningkatan jumlah testing dan tracing Jumlah specimen dan orang di tes Meningkat sangat signifikan Hingga 3 kali lipat sejak bulan Mei 2021 Selain itu dari sisi tracing Keterlibatan TNI dan Polri Mampu meningkatkan jumlah kontak erat Yang berhasil di tracing Saat ini memang masih ada pencatatan Dilakukan secara manual Untuk aktivitas tracing ini Terutama karena terbatasan akses internet Untuk wilayah-wilayah pedesaan Namun hal ini akan terus kami perbaikin Dengan penambahan jumlah digital tracer Tracer lapangan Dan juga perbaikan pada sistem silacak Yang lebih adaptif guna mengakomodasi tracing kontak erat Yang akan semakin besar hari ke harinya Dalam hal kecepatan laju vaksinasi Sejumlah provinsi dan wilayah angloberasi Menunjukkan peningkatan laju vaksinasi harian Yang cukup signifikan Hal ini tentu saja akan membantu Dalam hal upaya pengendalian pandemi COVID-19 Akibat varian Delta Dalam OSI perpanjangan PPKM Dilakukan mulai 10 Agustus ini Terdapat dua roadmap yang memiliki penyesuaian Dan diuji cobakan Yaitu sektor pembelanjaan mall Dan industri esensial yang berbasis ekspor Atau penunjangnya Pemerintah akan melakukan uji coba Pembukaan secara gradual Untuk mall pusat perbelanjaan di wilayah Dengan level 4 Dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan Uji coba pembukaan pusat pembelanjaan mall ini Akan dilakukan di kota Jakarta Bandung, Surabaya, Semarang Dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan Dengan protokol kesehatan yang ketat Hanya mereka yang sudah divaksinasi Saya ulangi Hanya mereka yang sudah divaksinasi Dapat masuk ke mall Dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi Anak umur 12 Di bawah 12 tahun Dan di atas 70 tahun Akan dilarang untuk masuk ke dalam mall pusat perbelanjaan Sementara ini Selain itu Untuk industri esensial berbasis ekspor Minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan Agar minggu lain, minggu depan juga Ini bisa dioperasikan di kota level 4 Dengan 100% staff yang dibagi minimal dalam 2 shift Penyesuaian di level 4 dilakukan juga Tempat ibadah Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus Kabupaten di wilayah level 4 Dapat melakukan ibadah dengan kapasitas Maksimum 25% Atau maksimal 20 orang Kami ingin menekankan sekali lagi Bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat Kedua penerapan 3T yang tinggi Dan kepatuhan 3M Terutama soal masker yang baik Dalam menangani pandemi ini Pemerintah mengedepankan masalah kehati-hatian dengan baik Jangan sampai perbaikannya sudah kita capai Dengan susah payah Kemudian menjadi sia-sia Saya ingin menyampaikan pada Anda semua Semua kita lelah Bukan hanya petugas Masyarakat melelah Oleh karena itu Jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini Karena kita tidak disiplin Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri Tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi Untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesahatan Utamanya dalam melakukan penggunaan masker Agar ketumas kita semua keluar dari badai pandemi ini Saya juga ingin menyampaikan Pengawasan arahan yang diberikan oleh Presiden Kepada kami semua Adalah dari waktu ke waktu Yang menurut saya dengan pengalaman saya Sebagai seorang perwira TNI Melihat bahwa arahan-arahan ini Yang membuat proses pengambilan keputusan cepat Yang tidak banyak dibayangkan orang Kalau teman-teman melihat di dalam proses pengambilan keputusan ini Bagaimana peran Presiden Dalam mengarahkan Adalah satu saya pikir-pikiran Langkah-langkah yang sangat patut kita apresiasi Di akhiri juga dalam sempatan ini Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 14-43 Hijriah Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Keberkahan serta kekuatan Untuk berjuang keluar dari pandemi COVID-19 ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya